Sementara itu mantan wamen pekerjaan umum sekaligus ayah wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Ahmad Hermanto Dardak, tewas dalam kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah. Ya, kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis. Rencananya almarhum akan dimakamkan hari ini di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenazah Ahmad Hermanto Dardak tiba di rumah duka Swakarsa, Lima Pondok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu Siang. Wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, ikut menggotong jenazah ayahnya bersama saudara-saudaranya. Beberapa tokoh juga melayat ke rumah duka dan mengucapkan bela sungkawa. Di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Hidhoyono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Inna lillahi wa inna ilahi roji, hari ini kita kehilangan salah seorang putra terbaik. Ia adalah seorang insinyur bekerja keras yang bekerja sepanjang hidupnya untuk pembangunan di Indonesia. Hingga Sabtu malam warga, kerabat, pejabat, tokoh politik terus berdatangan ke rumah duka. Di antaranya mantan Presiden RI ke-6 Susi Loba Menghidhoyono, mantan Wakil Presiden Budhiyono, serta Ritwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Pak Hermanto ini tokoh di ITB dulu, tempat kami sekolah, kebawahannya itu mengetahkan, terus dicawar kejabat. Kecelakaan maut itu terjadi Sabtu dini hari di kilometer 341 Jalur Tol, Pemalang, Batang, Jawa Tengah. Minibus yang ditumpangi Hermanto Dardak bersama sopirnya menabrak truk hino di jalur lambat. Hermanto yang berada di kursi penumpang tewas di lokasi kejadian sementara sopir selamat. Diduga saat kejadian sopir mengantuk hingga menabrak truk yang ada di depannya. Pengemudi truk menuturkan saat kejadian ia tengah melaju dalam kecepatan sedang dengan kondisi tol normal. Tiba-tiba truknya terdorong dari belakang diiringi suara benturan keras. Jalur kiri, jalur lambat. Kecepatan berapa kilometer? Kecepatan normal 50-50 itu. Kayak di sumroh gitu Pak. Tapi menyadari kalian di belakang itu ada mobil? Ya terlihat dari sepian ya. Oh terlihat, langsung berhenti. Rencananya Hermanto Dardak yang memiliki tanda kehormatan bintang Mahaputra Utama akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan hari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia